Intro Soal-soal IPA Sistem Gerak Nomor 1 Mana yang merupakan kerja otot secara sinergis? A. Telapak tangan menengadah atau menelungkup B. Kepala menoleh ke kiri atau ke kanan C. Siku ditekuk D. Gelang bahu melakukan gerakan putar Jawabannya adalah yang A. Telapak tangan menengadah atau menelungkup Nomor 2 yaitu Sendi antara lengan atas dan lengan bawah adalah A. Sendi pelana B. Osteoblast C. Osteoprogenerator D. Osteokles Jawabannya yaitu D. Osteokles Nomor 4 yaitu Contoh gerakan otot sinergis adalah A. Abduksi A. Abduksi B. Depresi Elevasi C. Ekstensi Fleksi D. Pronasi Supinasi Jawabannya yaitu D. Pronasi Supinasi Nomor 5 yaitu Kegiatan berikut yang merupakan gerakan sinergis otot adalah A. Meluruskan dan membekokkan tangan B. Menendang bola ke arah gawang lawan C. Melangkahkan kaki ketika berjalan D. Gerak tangan memutar kunci saat membuka pintu Jawabannya yaitu D. Gerak tangan memutar kunci saat membuka pintu Soal nomor 6 yaitu Fungsi dari rangka adalah Yang pertama sebagai alat gerak pasif Yang kedua memberi bentuk tubuh Yang ketiga menyokong tubuh Yang keempat melindungi organ-organ dalam tubuh Nomor yang ketujuh yaitu Arti dari Amphiartrosis adalah Amphiartrosis adalah Persendian yang dihubungkan oleh tulang rawan Sehingga hanya menimbulkan sedikit gerakan Nomor 8 yaitu Apa arti dari Kifosis, Lordosis, dan Skoliosis Kifosis yaitu Tulang belakang terlalu melengkung ke belakang Lordosis yaitu Tulang belakang terlalu melengkung ke depan Skoliosis yaitu Tulang belakang melengkung ke kanan atau ke kiri Soal nomor 9 yaitu Hubungan antara telapak tangan dengan ibu jari Dihubungkan oleh sendi Jawabannya yaitu sendi pelana Karena menimbulkan gerakan dua arah Soal nomor 10 yaitu Tulang menjadi rapu dan keropos karena hilangnya kalsium tulang disebut Jawabannya yaitu Osteoporosis Terima kasih telah menonton!